Beredar di sosial media sejumlah orang sedang mengalih tanah dan mengeluarkan minyak. Dalam video tersebut, mereka juga menawarkan satu sumur minyak dengan harga 2 juta rupiah. Oh Mak Cair ya, asal dikorek keluar minyak, kata seorang pria yang merekam video. 2 juta satu sumur, selah pria parubaya yang sedang menciduk minyak menggunakan gayung dan menyalinnya ke sejumlah jeriken berukuran besar. Lelang murah, lelang murah, kata pria lainnya seperti dikutip tribunpekanbaru.com dari video di media sosial, Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Dalam video yang viral di Twitter dan FB itu juga menunjukkan sejumlah pria sedang mengorek sumur minyak dengan alat seadanya. Di dalam video tersebut terlihat sumur yang mereka gali tidak begitu dalam lebar. Diameter sumur kurang lebih sekitar 30 cm. Dalam video tersebut juga menunjukkan banyak warga yang sedang melakukan penggalian. Sebagiannya lagi sedang memasukkan minyak ke dalam sumur dan ada pula yang melansir jeriken berisi penuh dengan minyak. Belum diketahui pasti di mana lokasi tersebut. Namun lokasinya berada di dalam hutan dan waktu pengambilan video tersebut, aktivitas sejumlah warga tersebut tentunya ilegal dan melanggar aturan. Aktivitas tersebut juga sangat membahayakan karena rentan memicu kebakaran lahan dan hutan. Baru-baru ini, umur minyak ilegal di kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya, Tahura. Sultan Tahasyeh Fuddin Kabupaten Batanghari, Jambi pada Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024, malam meledak. Akibat peristiwa tersebut, seorang laki-laki diduga sebagai pekerja sumur minyak ilegal meninggal dengan luka bakar serius. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.